Nah sekarang, subhanallah, kan muslimin banyak mengadopsi apa yang merupakan kehususan, ciri khususnya orang-orang kabir. Yang dahulu tidak pernah kita kenal, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, belum pernah kita kenal. Hari ini, hal tersebut bahkan dirayakan dan diadakan kegiatan diundang, tetangga-tetangga, dan kaum muslimin sedikit pun tidak merasa bersalah di dalam hal ini. Apa itu? Contohnya adalah merayakan hari ulang tahun. 40 tahun yang lalu, tidak ada. Beberapa tahun yang lalu, kita tidak mengenal. Di bulu kumbak ini, ada istilahnya, happy baby to you. Iya kan? Tidak ada. Tidak ada istilah-istilah seperti itu. Belakangan saja, muncul. Iya. Tidak lilin. Dan berbagai macam, cara perayaan hari ulang tahunnya. Subhanallah. Maka, ini semua adalah bentuk tersabuh. Menyerupai orang-orang, orang-orang kabir. Islam tidak mengenal hal ini. Iya, memperingati hari ulang tahun. Justru, bertambahnya, bertambahnya umur kita, bukan kita gembira, menyerupai orang. Tapi seharusnya apa? Bersedih. Kenapa? Karena hakikatnya, jatah umur kita hidup di dunia semakin berku, berkira. Iya. Lampaknya kita menerjupin keberman kematian semakin dekat. Hapakah kita gembira? Eh, sebentar lagi mau datang. Iya. Malekat Maut menjemput saya. Karena mereka kata, umur kita cuma 20 tahun. Jadi umur 19. Hari ulang tahunnya, dia bergembira. Berarti sana saya jatah. Apa? Ya, Alhamdulillah, satu tahun lagi saya meninggal. Iya kan? Begitu, loh. Kalau kita rayahkan. Jadi bertambahnya, umur. Yang hakikatnya adalah berkurangnya jatah. Umur kita di muka bumi ini, seharusnya jamaah sekalian kita introspeksi diri. Bukan kita ajar anak-anak kita dari kecil untuk berbangga. Yang merayakan hari kelahirannya. Iya. Dan di sana sedikitpun tidak ada tuntunan di dalam Islam. Akan hal ini. Justru yang ada-ada, adalah larangan dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Siap yang menyertai satu kaum, Maka dia termasuk kaum tersebut.